Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang 2020 dan 2021 kita mensaksi matai banyak sekali kejadian yang kita kategorikan sebagai tragedi kita sebut sebagai bencana walaupun istilah bencana ini memang relatif agak problematik yang kejadian-kejadian ini kemudian membawa kita pada sejumlah pertanyaan sejumlah kekhawatiran apakah kita ini sedang diajab oleh Allah SWT apakah Tuhan sedang murka kepada tingkah pola kita sehingga menurunkan cobaan atau tragedi yang bertubi-tubi ataukah ini adalah pertanda-pertanda kiamat yang semakin dekat apalagi tragedi ini tidak hanya menyoal bagaimana alam menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai bencana baik itu banjir, gempa, dan lain sebagainya tetapi juga dengan kematian para ulama yang sangat besar jumlahnya yang belum pernah kita saksikan jumlah sebesar itu ulama meninggalkan kita dalam kurun waktu yang relatif singkat nah jadi apakah ini azab apakah ini pertanda kiamat saya akan coba mengulas yang pertama dulu dalam konteks azab memang kalau kita melihat cerita-cerita yang digambarkan oleh Al-Quran tentang azab yang menimpa kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad kita bisa menemukan bagaimana azab sangat erat maknanya sehingga seolah-olah sinonim dengan peristiwa-peristiwa alam yang itu dalam tanda kutip meluluhlantakan manusia sehingga kemudian kita sebut sebagai bencana padahal azab kadang-kadang tidak selalu sesinonim itu tidak selalu sedefinitif itu karena kita bahagia kita maksudnya kayak kita senang-senang kita tenang itu belum tentu juga bukan azab gitu karena ada bentuk azab yang itu disebut dengan istidroj yang mana dengan istidroj ini orang merasa seolah-olah dia sedang dicintai dan didekatkan oleh Allah padahal sebetulnya dia sedang dijauhkan karena tingkah pola dia yang sudah tidak bisa ditanda kutip diselamatkan lagi bisa jadi sebetulnya apa yang kita lihat sebagai azab justru malah sesuatu yang merupakan bentuk kasih sayangnya kita bisa melihat bagaimana beberapa nabi Bani Israel meninggal dengan cara yang kita anggap sebagai tragis gitu sebagai yang mungkin bisa kita lihat secara umum atau secara sepintas lalu seolah-olah seperti akhir yang buruk atau seperti azab padahal itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan persoalannya adalah belakangan kita kadung ter-brainwash oleh film-film azab khas tipi tertentu yang seolah-olah azab Tuhan itu selalu sifatnya definitif sehingga kalau kamu menipu dengan misalkan menggunakan tipuan komputer misalkan maka kemudian kamu meninggal dengan kuburannya terlempar komputer-komputer rusak dan seterusnya misalkan padahal sekali lagi azab Allah tidak bisa diprediksi hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu azab atau bukan manusia hanya bisa menduga-duga tapi sekali lagi dugaan kita besar potensinya untuk meleset tetapi bencana-bencana ini dalam tanda kutip tragedi-tragedi ini juga memang bisa jadi adalah azab dalam konteks kita melihat tragedi yang terjadi Pak yang menimpa kita ini adalah salah satu konsekuensi dari cara alam menyeimbangkan diri akibat kerusakan yang kita perbuat misalkan kalau kita lihat kalsel kemudian ternyata ada imbas dari perluasan kebun sawit kemudian tambang yang itu mengganggu atau merusak ekosistem sehingga alam perlu menyesuaikan diri sehingga kemudian mendampakkan apa yang kita sebut sebagai bencana bahwa bencana ini dalam tanda kutip menimpa orang-orang yang tidak selalu salah yang bukan berarti orang yang bersalah atas kejahatan itu memang betul gitu nah karena sekali lagi ketika kita berbicara soal azab ternyata azab Tuhan itu tidak se-definitif atau tidak se-hitam putih yang kita kira sehingga peristiwa yang sama itu dalam konteks tertentu bisa berupa azab bagi orang tertentu tapi juga bisa berupa rahmat bagi orang tertentu hanya saja itu mungkin tidak terlihat dalam kacamata awam kita yang perlu kita lakukan kemudian adalah dengan segala macam pertanda alam dalam proses menyesuaikan diri ini dalam rangka menyikapi tragedi-tragedi ini adalah untuk kemudian melihat kembali ke dalam diri kita kejahatan apa atau kerusakan apa yang telah kita lakukan yang itu kemudian langsung tidak langsung kecil maupun besar sebentar ataupun lama itu akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan kita yang akhirnya mungkin akan memaksa dalam tanda kutip si lingkungan untuk menyesuaikan diri dalam bentuk yang kita sebut sebagai bencana mudahnya kita bisa merespon dalam tanda kutip azab ini atau bencana ini dengan misalkan membuang sampah pada tempatnya kemudian tidak menebang pohon sembarangan atau mulai menanam pohon dan seterusnya jadi bentuk istighfarnya bentuk taubat nasuhannya tidak selesai dengan istighfar membaca dikir atau tidak selesai dengan hanya meminta ampun kepada Allah SWT tapi juga melalui aksi yang kecil mau langsung maupun tidak langsung yang itu secara jangka pendek maupun jangka panjang akan membantu upaya untuk alam menjadi lebih sehat itu soal tragedi yang sifatnya kita sebut sebagai bencana walaupun dalam konteks lain merupakan cara alam untuk menyesuaikan diri yang sebagiannya terhadap ulah yang kita lakukan atau kerusakan yang kita lakukan tetapi juga situasi ini memperlihatkan sekali lagi kepada kita bahwa walaupun sebagian dari kita gemar berbuat kerusakan karena tamak oleh sesuatu yang mereka kejar yang sifatnya duniawi sebagian lain dari kita justru malah tergerak untuk melakukan hal-hal baik hal-hal altruistik yang itu diasarankan atau dianjurkan oleh Islam misalkan tragedi-tragedi sering mengajarkan kita muslim Indonesia terutama untuk kembali sadar akan persaudaraan kolektif kita sebagai umat manusia sehingga kemudian kita terdorong untuk berbagi untuk menolong dengan apapun yang kita bisa apapun yang kita mampu sedikit maupun besar dan bagi saya itu adalah salah satu rahmat dibalik semua tragedi yang terjadi ini karena dia bersifat reminder bagi kita untuk melihat kembali kesejatian diri kita dan melakukan sesuatu yang baik berdasarkan kemampuan dan possibility yang kita miliki lalu apakah benar ini adalah tanda kiamat bahwa kiamat semakin dekat apalagi Rasul menyebut bahwa mautul alim mautul alam bahwa kematian ulama itu juga matinya alam atau mundurnya kualitas kemasyarakatan gitu bisa jadi iya bisa jadi tidak dalam artian Rasul memang diutus untuk umat akhir jaman jadi disadari maupun tidak diakui maupun tidak kita memang hidup di jaman yang terakhir di jaman yang memang dekat dengan kiamat bahkan Rasul menggambarkan kiamat dekat kiamat dengan zaman beliau masih hidup itu seperti ibu jari dengan telunjuk nah tetapi jarak ibu jari dengan telunjuk ini kita tidak pernah tahu Allah menegaskan berkali-kali bahwa yang tahu kapan waktunya persisnya kiamat hanya Allah SWT tapi juga Allah memberikan beberapa tanda-tanda klu-klu bagi kita untuk untuk menebak-nebak untuk bisa aware gitu terhadap situasi yang terjadi tetapi poin penting dari kiamat itu bukan apakah kita menjadi takut kemudian parno ataukah tidak tapi apakah kita dengan kesadaran bahwa pada akhirnya dunia akan berakhir pada akhirnya dunia akan selesai dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan sebetulnya poin utama dari adanya kiamat itu adalah agar kita melakukan kebaikan secepat mungkin dengan kemampuan yang kita miliki apapun kondisinya jadi alih-alih kemudian tegang bahwa oh jangan-jangan ini kiamat lebih baik kita melakukan aksi untuk melakukan sesuatu yang baik yang sifatnya konsulksrip bisa berhubungan tadi dengan yang dugaan azab tadi ataupun misalkan dengan meningkatkan kemampuan kita dibanding hari ini gitu misalkan dalam konteks ulama yang meninggal berarti kemudian kita harus menimbulkan harus menumbuhkan kesadaran bahwa orang-orang yang memang punya kapabilitas untuk mengambil peran dari ulama-ulama yang sudah meninggal harus kemudian memperkuat proses pengambilan peran itu dengan segala tirakat dan riadoh yang perlu dilakukan dan orang-orang yang mungkin sifatnya dalam tanda kuntip awam bisa juga melakukan upaya-upaya tirakat untuk meringankan beban bumi yang sebelumnya kemudian mendapatkan rohmannya Allah berdasarkan rohimnya Allah kepada ulama-ulama yang sudah meninggal ini jadi betul kita harus sedih atas kematian ulama kemudian tragedi-tragedi tapi juga itu harus mendorong kita pada kesadaran bahwa peran-peran baik yang telah beliau-beliau lakukan harus coba kita gantikan dengan kapabilitas kemampuan kita masing-masing dengan proses berdarah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing bisa dengan doa bisa dengan ahlak yang baik bisa dengan inisiatif-inisiatif yang itu menggerakkan kebaikan di semua skala dan semua dimensi itu saja tanggapan mingguan kali ini semoga ada manfaatnya semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan kemaslahatan keberkahan dan jalan yang lurus sehingga kemudian kita bisa beroleh mutmainah di dalam hati kita wa'alaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati